fadilatus sujudi utawikiku keutamaannya sujud kala dawu sopa rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam maami muslimin oranau ta'iwong islam si jiyah judukan sujud sopa muslim nilahi krono Allah sajidatan kelawan sajidatan iku illa rofa'ah kecobong luhurakan hu ing muslim sopa Allah biha kelawan sajidah darujatan ing derajat wahut tolang deng lebur anhu sangkai muslim biha kelawan sajidah sayi atan ingkai Allah duso kajik nabi dawu oranau islam sing sujud ning Allah krono Allah sak sujudan kecebo diidra jati diangkat gali Allah duso duso ni disepulkan Allah sujud niku kaito esirah ning isor untuk menunjukkan rasa kehambaan awa iki makhluk sing ino sing lemah sing butuh Allah mulanya ibadah sing paling parek Allah niku sujud ibadah sing paling parek niku naku sujud sujud soale awa iki rumong so sirah niki diarani anggota sing paling mulio jeneng anu pomo di jeguk wong mangel nupom boten mangel perkoriki dianggep barang sing paling mulio kok di inak no kok direndahkan makali nalikane ono anggota sing paling mulio ni menungso dinggungan dak asor ni ngoni Allah sujud niki Allah paling senang soale awa ing ngakoni ngakoni nik gusti Allah jadi penghiran bismillahirrahmanirrahim mulanya mong tawaduk sujud neng bumi mong dangak nantang langit jadi nikmong sombong niku nampo nantang langit nikmong tawaduk sungkem neng bumi ketohi sirah neng ngisor tapi nyebab nomulio lah sirah neng ngisor niku diarani napa sujud mulan niku lonjen ngan boten angsal sujud kejobo namung daten Allah diharamkan sujud sesama makhluk perkara sujud niku namung kanggi gusti Allah monginan ini ada viral kok kiai disujudi karun murite ini aja tiru aja tiru es itu nunggu nunggu aja seng jenengan sujud ini ku namung Allah subhanahu wong kanjeng nabi dawu umpomo sujud iku oleh nenggoni menung so umpomo sujud iku oleh nenggoni menung so seng tak kongkong sujudi wong waduk sujud nenggoni wong langa istri sujud nenggoni suami umpomo oleh tapi kan enggak oleh tapi oh enggak ibu jemu pokok kongkong sujud nenggoni waduk langsung ngerah nurut yakin waduk suami mulai aku waduk mulai waduk jemulai kokkong sujudkan bosoyangnya di rakabrah nggolong natin uturi tonggo mbak mbak yu sampai kok karun buju kok bosen takin dan bosoni ngapi apa mas aku bokon bosok karun ijo lewong iku yuk buju waduk 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 ini di rakabrah di rakabrah waduk di rakabrah di rakabrah di rakabrah sujud dan di rakabrah di rakabrah di rakabrah ibadah di rakabrah 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 hari ini di rakabrah raja terlalu terlalu keb transmit di rakabrah di rakabrah mencatat tapi di rakabrah Tuhan kan jenيم Nabi ya Hayyatoyung Firohmatika Astagih Oleh diucapkan Tapi syaikannya Ya Allah Wajah ya Allah Wajah Batal Salamku Wah ya sujud Wajah Wajah Batal Ya Allah Utang lunas Ya Allah Utang lunas Batal Ini utang lunas Aku adunnya Jero Artinya Ya Allah Ucap Subhanallah terus utangi lunas tidak ada ibadah yang paling dekat antara hamba dengan Tuhan mengalahkan sujud maka perbanyalah sujud dan berdoalah mengatakan sujud yakni mengatakan sujud kekhusyuan di wajah orang-orang mu'min itu ada cahaya bekas dari sujud bapak ibu ini diiktilat diantara para ulama diantara yang diantara 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 dengan sujud apa itu? apa itu? apa itu? apa itu? apa itu? kapal kapal iya 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 tapi sama yang paham gimana itu? oke antara yang diantara ini itu cahaya mulai ini Imam Ghazali cahaya yang tembus dari batin menuju zohir artinya bukti bekas sujud ini orang-orang yang diantara ini bekas sujud ini saya ingin bekas sujud saya memperoleh gampang sebenarnya ini hanya ikhtilat madhab ini madhab Imam Syafi'i sejajar ini sejajar ini sejajar ini sejajar ini hatwa yang tiba ini jempol ini menempek kuping ini jadi hatwa yang tiba ini ditulis ini 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 katanya sejajar mulai kalau ini menyebabkan di sholat, ini hanya ada yang ada yang benar ini itu pemahaman saja, haditsnya sama sampai orang mereka punya pundi, tapi kaya ini sampai berangga sendiri jangan begitu, mengapa di akelah, di ngaji, tidak ada riwayat, tidak ada tekstuanya, tidak ada yang praktek bahkan praktek kaya, guru, seyek, semua yang mengikuti berarti kaya benar kita semua semua, kita sudah menyebabkan di sholat harus menyebabkan mesti kuiru, ada pun praktek seperti karek, caranya, gurunya, mulai sujud juga sama sujud ini seperti imam syafi'i, tumpuannya madhab syafi'i, tumpuannya itu tangan maka ini rata-rata madhab syafi'i ini aku bantoknya rapat, jadi apa? karena tumpuannya, tangan sedangkan di madhab yang lain, ini sejajar ini aku diartai tumpuannya ini aku bantok, tangan ini aku seide, mulai ini terus jadi kenapa? berarti kapal kuya apa? jadi tondo simboli wang mu'min orang ngapal ya rapopo, tapi wajahmu bersinar, akhlakmu bersinar, lakbeti sujud kok bener kapal itu? ya bener, yang keliru, yang rata-rata sujud nge-slot aja orang rata sujud nge-slot aja keliru paham maksudnya ini? tekstual hadisnya sama, cuma prakteknya yang berbeda lebih do guru nah itu namanya diroyah diroyah ini ku, dipraktek ini, guru ini dipraktek ini dengan berbagai riwayat berkata, selesai wujubul khusyui utawi iki kubab merangakan wajib khusyuk madair dua sadahartir iniaена yang berlaku, ada wilayah ini jika ada wilayah ini kita mengatalkannya malayah ini sangat merikati zikri krono iling inksun Zohirul Amri utawi Zohiri perintah iku al-wujubu wajib mulai dengan ngaji nahu shorab al-amru yadullu al-wujub fi'il amar perintah iku menunjukkan terhadap wajibnya sesuatu dan dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku berarti ingat kepada Allah saat sholat itu hukumnya wajib Hai velhoflatu utawilali iku dududu dudin lawani obokhoflah melawani adzik krono velhoflatu utawilali iku tadudu melawani obokhoflah melawani adzik krono iling fahman mongkau taisapa nemo ibu hofala lalani sopoman fi sholat inggam sholat iman kaipa kali kaya opo yakunono sopoman iku mukiman wongkang jenengi lahamaring sholat terus ngini sholat iku rak tujuannya ban iling Allah ya la kuwi kuwis iling Allah tanpa sholat berarti naik mama ku rasa sholat wahi iling wahi terus gati aku mongening nyuku bapak ibu pangkabutan sholat niki tidak sekedar mikir sholat niki memuat satu akwalun beberapa ucapan terus nomor beberapa gerakan ankarun terus iling jadi sholat iku gabungno pirang pirang perkara gabungno ucapan gabungno gerakan gabungno dungo gabungno khusuk wong khusuk tok iling tok ora gerak wijennya yora sholat dan perlu diketahui sholat sholat iwibadai wong sari atso ngini kuwis pol tok burwis akhirnya ngini kuwis siling Allah nafas kuwis nafasi Allah lakon kuwis lakoni Allah hati kuwis keba Allah kuwis urasa sholat sholatan ini mesti sesat mongkang jeneng nabiya isi gati nabi ija sholat sholat dan perlu diketahui mulai nabi adam sampai nabi akhir zaman kanjeng nabi semua nabi syariat yang orang bedos tauhid karus sholat semua nabi semua rasul punya syariat yang jenengi tauhid karus sholat orang sisi rasul itu nabi yang orang diperintah sholat sehingga dipahami mulai ada orang yang jeneng seduk dur kita nikus di Allah terus tanpa sholat kita juga percaya kita juga percaya kita juga percaya kita juga tauh tauh pengalaman soal itu aku ngerti orang modelnya itu kita juga menemukan jika orang ini orang ini mursyid atau berkauh tidak aku gak orang ini ilmu ini orang ini mursyid itu aku ngerti orang ini yang melebut ini aku itu itu tidak 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 sholat aku 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 alhamdulillah aku tambah sholat bingung aku sampai kita mursyid tidak 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 sholat aku tidak paham yang dikarep mursyid yang dikarep tidak tidak sholat maksudnya saya sholat saya dirumah saya melakukan sholat seorang yang kamu tidak tidak melakukan sholat ini Allah justru tidak saya melakukan sholat saya tidak sholat tapi tidak sholat sholat itu harus ditambah sholat sampai saya ketika paham ini ditambah yang ditambah ditambah sholat ditambah sholat yang pertama sholat 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 rokok itu saya jarum 76 dari yang yang rokok terus mursyid ini saya merosok saya merosok 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 tidak merosok tidak 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 masalah mursyid rokok dan saya jelas rokok ini ganti sukun rokok jarum rokok sang sukun ganti sukun sampai rokok tua saya 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 tidak sukun tenang itu tidak bisa makanya orang yang tidak paham akhwal akhwal dari syariat itu sesatnya orang orang yang mengerti syariat, belajar dari dari kapir jendik, itu melalui orang yang mengerti sukun atau ganti sukun, itu ganti sukun tenang tidak mengerti sukun kue itu saja jadi caham terus jadi jadi orang nyepuh orang nyepuh ini kue rokokannya apa? sukun, maksudnya orang kue rokok, orang kue ganti, kelakuan orang kue paham orang kue paham, orang kue paham orang kue paham, orang kue paham sholat, supaya tidak mengerti terus orang sholat fasek bismillahirrahmanirrahim tapi kalau sholat ke orang kue paham terus orang kue paham apa yang kue paham lho, kue paham sholat itu kata ilmu ini, ini kita pimpun imam bonggazali buat yang mau idul mumin ini jadi, iya kue paham sholat ini pertama ilmu ilmu ini lho, jadi kue paham sholat mulanya kue paham sholat, tinggal ada ilmu masuk ke dari alqurraq fongsiq, ahli mau jauh quran waya sholat ileng pengeirah ojo ileng ilmu waya sholat jadi makmum Allahu akbar alhamdulillah beridhar kumar wiyyurakadu waya sholat kue ileng idhar kumariyah waya sholat kue ileng idrom samsiyah waya sholat kue ileng waya sholat kue ileng ilmu maddub ini pengeirah sholat kue ileng idhar kumariyah idhar syafawin ini kurang waya sholat kue ileng idhar kumariyah bismillahirrahmanirrahim waya sholat kue ileng idhar kumari waya sholat kue ileng idhar kumari oh ternyata ilmu itu juga menjadi hajabnya sholat tapi kue kusuk terus yolali rokate kue kusuk terus kue kusuk terus oleh pironik sholat berarti tidak ada kesempurnaan dalam beribadah berarti kesimpulannya apa awa i berusaha kusuk kita sudah kue urang mikir rakyat apa ngasih ni kusuk bismillahirrahmanirrahim enak diturukan diri di after ngobos baik kita berada dengan satnit seorang sholat tidak ada kusuk pertanyaannya ya, salat yang kbusuk itu jadi si mas saya berada saat idhar krep itu saat iyo maka 받아 лиш ternyata ku soit sholat wis urah roh sajadah aku nih sholat wis teko langit nomor kira pulang deh anu mas ayuk 2 sholat saya kita enteni ngelangit nomor telu bingung deh pokoknya sanda agak peduk gue geroh gue terus mohon deh gue ayak nih ya Allah ya Allah apapun awai sholat ini aku kerasan ini aku kerasan ini aku kerasan ini aku kerasan itu walaupun kamu mau perintah Allah dan yang kurangnya disepurah Allah amin sobat Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'al minal khafirin wala ta'al minal khafirin wala ta'al minal khafirin setengah sanggung diroh-piro orang kakak pedulali wala ta'al minal khafirin wala ta'al minal khafirin beris alam beri teman-teman terjadat berisi di dalam teman yang bukan beriman dan bergabung berikan ana dengan iman yang berikan 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 yang berikan yang berikan inbuilt dalam teman-teman berikan 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 Allah mengatakan terakhir dalam berikan berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. berkata-kata-kata. 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 berkata-kata. apa? ruku ini sempurna ruku lagi Allah sempurna yang kebar supaya apa? takbirnya kebanyakan supaya orangnya jeda awa i iling gusti Allah contoh samia Allah ini sempurna lagi diselesaikan terus beriktital kan sujud sujud ini aku takbirnya sampai sempurna Allah sujud sempurna lagi kebar supaya tidak ada jeda awa i iling Allah selalu ingat ini gusti Allah yang jeniskan ratau sinaw jadi ratau dunung ini gampang ini diprakteknya tetap gampang, dinikmati sama Allah orangnya apa sholatnya yang ada di sholat ini adalah sholat yang ada di sholat yang ada di sholat yang ada di sholat itu sampai sholat itu dibebat di terima apa? tapi sholat itu sebuah anugerah terbaik pemberiannya gusti Allah yang ada di sholat ini adalah hadiah terbaik dari Allah kita mati Allah Bismillahirrahmanirrahim waqawalan dawwu sopokati nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innama sholat wangin pestine utawi sholat ikutama kunun jadi tetapi hati wa tawadu'un lang tawadu'un lang dipindibi wa tawadu'ulan nyelehakin sopok siro yadaika ing tangan lurus sirotakulung ucap sopok siro Allahumma Allahumma fa man mongkou utai zapani wong ikulam yab al orang lakoni sopok manfa yang mongkou utai iman iku khidah unkang wujud kajik nabi dawu sholat kuyuh hatimu dipindipin Allah tanganmu buk selahki terus kuy Allahumma Allahumma sopok orang lakoni mongkou di iku nyidrani manutai zapani wongwaru'yalan dinwetake nopo manutai zapani wong ikulatan hauran yaggahu'ing manopo sholatu sholatin an'anil faksya isangking faksya penggawi Allah walumungkari lan kemungkaram lanjasdat mongkora tambah minallahi sopok man minallahi sangking Allah ilabuk dan kejoboh aduh kanjir nabi dawu sopok orang lakoni sholat tapi sholat timboten segit nyegah mungkarlang keelekan pribadi mongkou wong iku rauno kejoboh tambah aduh tambah aduh sangking Allah jadi sholat ini ku tanha ayil faksya iwal mungkar asali medit sholat jadi lumang asali gesrek sholat jadi rukun asali dendam sholat jadi rindu ngotong sholat ini ku ngotong asali elek jadi api ini ku sholat kok sholat tapi orang dadek api ini awae berarti diiku diiling Allah yang diaduk sopok Allah wakuk wakuk lantai ceritakan an muslimin bin yasar sangking muslim bin yasar apa anna hu kana anna hu stuhni muslim iku kana anna sopum muslim iku yusol di sholat apa muslim di masjidil basroh in dendam masjid basroh pasakoto mengkog semamput eh pasakoto mengkog runtuh apa haidul masjidi tembok masjid bapak jika kamu kaget semua ahli suki ahli pasroh lahadat mongkonyuoro ambruk apa haid huing ahli sub pamalta patah mongkow orang noleh sopo muslim bin yasar walamahani alam ing dalem huni alam ing dalem melainkan edin rengko apa bisalamati salamati muslim bin yasar ajibah mongkow gawo sopo muslim bin yasar mongkow ngucap sopo muslim masya artu orang noleh sopo insun bihak lawan hadat bu wakolan dawe sopo ibnu abbas mrok atan ikutawi ramroka atvi tafakurin ing dalem tafakur iku koin luis baggus mingkia milailatin tinimbang sangking sholat suwengi walkol bu utawi ade iku sahin kan lali, ini wonton setungganing cerita yang dialami oleh muslim bin yasar muslim bin yasar iku sholat ke masjid basroh, basroh iku saat ini dari undi bagdad ira ten basroh, ini sholat masjidnya ambro lawan mongkow do melayu sedoyo ningali masjid ambro bareng ngoten muslim bin yasar muslim bin yasar bareng muslim bin yasar ini ku selamat buat kalian nonton nopo nopo terus dirangkul ini ngopo ini ngopo sholat masjid ambro buat kalian ngerti ini ku sangking kenapa khususnya khususnya hehehehe caro sampan ini ngelindungan apa ya itu melayu melayu waae nanti aku lihat cerita ini konjol wayah jogja gempa ini ku rak menjid yud 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 ini 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 romandun aku ngelola pak eka sholat beru berat kebanyakan kek kek tapi aku ngelola mobil pak eka juga waae waae medal tapi sholat ini dibahas sholat ini jenis kira-kira muslim bin yasar yang berguna kira-kira ya ada khusus ya kalau muslim bin yasar ada khusus hahaha pun abdullahi ibn abbas dawuh orang rekaat menganggota fakkur orang rekaat yang khusus menganggota fakkur aku luhih apeh di nimbang sholat suwangi tapi lali makanya kia-kia ini aku berbeda jeniskan aku nanti jumaat nanti sholat jamaah nanti pondok-pondok salat ini roto-roto sholatnya cepet sholat buat nanti seksuwi cepet alasan yang bahaya ini roto-roto sisi aku ram pungsa durungi setan gudu tapi khusus tapi gak khusus gak sempat mikir opoko ini Allah Akbar Allah orang mikir opoko karena tidak ada kesempatan setan untuk menggoda yang suwi-suwi wah lalala Bismillah Allah lalala orang ngena-ngena ya orang ngerti arti ini sholat suwi itu setan mulai bergerak hilang tanggungan BRIJ sama BRIJ tidak tapi cepet cepet tapi cuma cepet tapi cuma setan urung gudu sholat lagi angkang-angkang itu aman ini itu mudah putih 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 jumaat itu suwi sholawatan sholaw sholawat asli yang jadi anakku yang baru sholawatannya sholat 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 tanda yang bodoh ini sholat sholat sedih itu tanda yang bodoh itu imban suwi itu yang aku tahu di Jakarta sholat Jumat di Jakarta rokok itu ngajak gelut masalah khutbah setengah jam ya Allah ini tidak sholat sholat orang khusus sholat 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 sholat